Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan kuliah mengenai tenaga kefarmasian berdasarkan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009 Pekerjaan kefarmasian itu dimulai dari pembuatan Kita bicara mengenai pembuatan baik obat jadi, bahan baku obat maupun obat tradisional Jadi pembuatan bahan bakunya, pembuatan sediaan obatnya maupun pembuatan obat tradisional Termasuk pengendalian mutu dari sediaan farmasinya Pengadaannya, pengamanannya, penyimpanan dan pendistribusian penyaluran obat Itu semua harus dipantau oleh tenaga kefarmasian Termasuk juga pengelolaan obatnya, pelayanan obat atas resep dokter Pemberian informasi obat kepada pasien hingga pasien bisa sembuh dengan efek samping yang paling minimal Serta mengembangkan obat, bahan obat dan obat tradisional Nah, tenaga kefarmasian sendiri ini adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian Terdiri dari dua, ada apoteker dan ada tenaga teknis kefarmasian Jadi, pelayanan kefarmasian ini merupakan suatu tindakan atau pelayanan langsung Yang tentunya dengan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi Untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasiennya Sediaan farmasi sendiri ini terdiri dari obat, bahan baku obat, obat tradisional maupun kosmetika Tenaga kefarmasian yang di slide sebelumnya sudah disinggung Terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian Apoteker itu merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker Dan telah mengucapkan sumpah apoteker Sedangkan tenaga teknis kefarmasian itu tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian Ada sarjana farmasi, ahli media farmasi, ada juga analis farmasi Yang tugasnya itu membantu pekerjaan apoteker, bukan menggantikan pekerjaan apoteker Fasilitas kefarmasian Ini merupakan sarana yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian Ada fasilitas produksi sediaan farmasi Ini bisa industri farmasi, industri bahan baku obat, industri obat tradisional, industri kosmetik Atau pabrik lain yang memerlukan tenaga kefarmasian dalam menjalankan tupoksi Pada bagian produksi maupun pengawasan mutu Juga ada fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi dan alkes Ini berupa PBF atau instalasi sediaan farmasi Ada juga fasilitas pelayanan farmasi melalui praktek kefarmasian Pada apotek, instalasi farmasi rumah sakit, bus kesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama Legalitas praktek kefarmasian Jadi ketika seorang tenaga kefarmasian akan melaksanakan praktek kefarmasian Harus berada pada legalitas Harus legal Bukti legalitasnya Ini berupa surat tanda registrasi apoteker atau STRA Atau surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian Yang disingkat dengan STRTTK STRA maupun STRTTK Ini dikeluarkan oleh Menkes Yang menunjukkan bahwa tenaga kefarmasian tersebut sudah legal untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian Kemudian ada dokumen lain yang diperlukan sebagai bentuk legalitas dari praktek kefarmasian ini Yaitu berupa SIPA dan SIKA Untuk seorang apoteker SIPA ini merupakan surat izin praktek apoteker yang bekerja di pelayanan Sedangkan SIKA ini surat izin kerja apoteker Untuk apoteker yang bekerja di sarana atau pelayanan kefarmasian berupa distribusi dan penyaluran obat Serta produksi Kemudian TTK atau tenaga teknis kefarmasian ini juga harus memiliki surat izin Atau SIKA Ini diberikan kepada tenaga teknis dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian SIPA, SIKA maupun SIKA ini dikeluarkan oleh organisasi profesi Untuk SIPA dan SIKA dikeluarkan oleh IAI atau Ikatan Apoteker Indonesia Sedangkan SIK, SIKA ini dikeluarkan oleh PAVI Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Ini merupakan organisasi resmi profesi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian di Indonesia Pekerjaan kefarmasian sendiri ini meliputi pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan sediaan farmasi Kemudian ada juga dalam produksi sediaan farmasi Kemudian distribusi sediaan farmasi dan pelayanan Jadi pekerjaan kefarmasian itu terdiri dari 4 hal ini Mulai dari pengadaan, produksi, distribusi, hingga pelayanan Pekerjaan kefarmasian dalam hal pengadaan sediaan farmasi Ini dilakukan pada fasilitas produksi Kemudian juga dilakukan pada fasilitas distribusi atau penyaluran Dan fasilitas pelayanan sediaan farmasi Dimana teman-teman yang bekerja pada fasilitas-fasilitas tersebut tadi Ini harus menjamin keamanan, mutu, manfaat, serta khasiat dari sediaan farmasi tersebut Pekerjaan kefarmasian dalam produksi sediaan farmasi Ini fasilitas produksi sediaan farmasi itu harus memiliki apoteker penanggung jawab Apoteker penanggung jawab ini boleh dibantu oleh apoteker pendamping Dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian Serta boleh bisa dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian Dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi ini Harus memenuhi ketentuan dari CPOB Cara pembuatan obat yang baik Dimana CPOB hadir pada fasilitas ini Untuk menjamin kualitas dan mutu dari sediaan farmasi tersebut Tenaga kefarmasian dalam melakukan pekerjaannya di fasilitas ini Harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Di bidang produksi dan pengawasan mutu Dimanapun pekerjaannya Tenaga kefarmasian baik itu di fasilitas pengadaan, produksi, distribusi, dan lain sebagainya Itu tetap harus mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi di bidangnya masing-masing Jika tadi pekerjaan farmasi dalam produksi sediaan farmasi Itu harus mengikuti kriteria CPOB Kalau di distribusi atau penyaluran sediaan farmasi Ini harus memenuhi kriteria CDOB CDOB, cara distribusi obat yang baik Tujuannya sama untuk menjamin kualitas dan mutu obat ketika sampai ke tangan pasien Obat masih memiliki kualitas dan mutu yang sama Selain itu, pada sarana ini harus memiliki apoteker sebagai penanggung jawab dari sarana tersebut Kemudian apoteker penanggung jawabnya Boleh dibantu oleh apoteker pendamping dan atau dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian Pekerjaan kefarmasian dalam pelayanan sediaan farmasi Ini menyerahkan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter yang dilaksanakan oleh seorang apoteker Dalam pengecualian, jika tidak terdapat apoteker Menkes akan menempatkan tenaga teknis kefarmasian yang telah memiliki STRTTK Pada sarana pelayanan kesehatan dasar Dan diberikan wawenang untuk meracik dan menyerahkan obat kepada pasien Jadi pada hal-hal tertentu yang memang tidak memungkinkan adanya apoteker di wilayah tersebut Maka boleh dilakukan oleh TTK untuk memberikan dan meracik obat Tentunya berdasarkan peraturan yang berlaku Sedangkan di daerah terpencil yang memang tidak ada apotek Misal di daerah perbatasan, daerah yang jauh di dalam Yang memang tidak ada apotek dan sarana apotek disitu Maka dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasinya Ini memiliki wawenang untuk meracik dan menyerahkan obat kepada pasien Yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku Jadi obat bisa diracik, bisa diserahkan kepada pasien Jika tidak ada apoteker dalam kondisi tertentu Artinya bukan ada apotek tapi apotekernya tidak ada Itu artinya memang tidak diperbolehkan apotek itu melakukan pelayanan disitu Tapi di daerah-daerah terpencil yang memang tidak memungkinkan Untuk hadirnya apoteker disitu Memang apotekernya tidak ada, maka boleh, menkes boleh menempatkan TTK Dan diberikan kewenangan untuk memberikan obat serta meracik obat Atau memang kondisinya tidak ada apotek disitu Tidak memungkinkan berdirinya apotek disitu Adanya dokter, maka dokter atau dokter gigi itu boleh memberikan obat atau mengeracik obat Tentunya dengan TTK memberikan obat Dokter bisa meracik dan memberikan obat Dokter gigi juga demikian Itu harus mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku Dalam melaksanakan pekerjaan pada fasilitas pelayanan kefarmasian Apoteker yang dimaksud adalah apoteker penanggung jawab Ini dapat mengangkat seorang apoteker pendamping yang telah memiliki SIPA Untuk membantu pekerjaan apoteker penanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian Misalnya di apotek, apoteknya buka 24 jam Misalnya, kan tidak mungkin seorang apoteker penanggung jawab bekerja 24 jam full sehari Nah, pada kondisi seperti itu Maka apoteker penanggung jawab boleh diizinkan Untuk mengangkat apoteker pendamping Yang tugasnya membantu pekerjaan apoteker penanggung jawab Apoteker juga boleh mengganti obat merek dagang dengan obat merek jenerik Yang sama komponen aktifnya atau obat merek dagang lain atas persetujuan dan atau pasien Jadi apoteker itu boleh mengganti obat merek dagang yang mungkin permasalahan pasien obatnya terlalu mahal Itu boleh diganti dengan obat jenerik yang mungkin harganya lebih murah Atau obat merek dagangnya yang A terlalu mahal diganti sama obat merek dagang yang B yang sedikit lebih murah Untuk tujuan proses penyembuhan dari pasien ini Misalnya nih, pasien butuh antibiotik, mereknya A terlalu mahal Pasien minta belinya setengah aja deh, uangnya baru ada setengah misalnya gitu Nah, itu kan bukan solusi membeli antibiotik yang setengah tadi Ya, antibiotik itu kan seperti kita sama-sama tahu bahwa antibiotik itu diminum harus dihabiskan Jadi ya harus kalau mintanya 10 tablet, ya harus diberikan 10 tablet Nah, salah satu solusinya ya bisa ditawarkan ke pasiennya Mau nggak kalau diganti merek A diganti jadi merek B Atau merek A diganti sama jeneriknya Dimana komponen zat aktifnya sama Yang artinya efek terapinya juga akan sama Jadi itu memang diizinkan tapi dengan persetujuan Baik dokter dan pasien maupun dokternya saja atau pasiennya saja Selain itu, apoteker ini bisa menyerahkan obat keras Ya, narkotika, psikotropika kepada masyarakat Tapi atas permintaan resep dari dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Jadi ketika di dalam resep itu tertera obat keras Narkotika maupun psikotropika ini boleh diberikan kepada pasien Ya, tapi ketika pasien meminta narkotika psikotropika Tanpa resep dokter, apoteker tidak boleh memberikan Ya, apoteker boleh memberikan obat keras kepada pasien Di luar resep dokter Hanya terbatas untuk daftar obat wajib di apotek Ya, itu ada draftnya, ada aturannya Bahwa beberapa obat yang termasuk obat keras Yang boleh diberikan oleh apoteker kepada pasien tanpa resep dokter Itu ada Untuk toko obat, yang memang penanggung jawabnya adalah seorang TTK Ini TTK-nya harus memiliki STRTTK Untuk dapat menjalankan praktek kefarmasian di toko obat Ya, serta harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian Di toko obat tersebut Demikian pertemuan untuk kali ini Mengenai tenaga kefarmasian Sekian, saya tutup dengan Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih